Halo pemirsa, kabar terbaru datang dari Ryo Reivan yang kembali terjerat kasus narkoba. Seakan tajera, Ryo ditangkap untuk 4 kalinya dalam kurun waktu 6 tahun. Kali ini, apa motif Ryo menggunakan barang haram tersebut? Selanjutnya artis cantik Prilly Latukonsina berbagi cerita tentang kesibukannya di bulan Ramadan dan juga mengungkapkan kriteria pria idamannya. Seperti apa sih, tipenya Prilly? Kabar lain datang dari aktris pemela Bowie yang ternyata ingin sekali mendapat peran dalam film Aksan. Apa sebenarnya alasan Pamela menginginkan peran tersebut? Dan terakhir ada aktor Skull Ghost Presenter Joe Richard yang rupanya tak dapat mengkonsumsi daging. Lalu apakah dengan menjadi vegetarian membuatnya tampak awet muda dan bugar? Seakan tajera, artis Ryo Reivan kembali ditangkap petugas satuan narkoba Polres Metro Jakarta Pusat terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba pada Senin 19 April 2021 di rumah orang tuanya di kawasan Otista, Jakarta Timur. Dalam rilis kasus yang digelar, Kabin Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menjelaskan kronologi penekapan Ryo bersama temannya SA dan juga barang bukti yang ditemukan oleh petugas yakni narkotika jenis sabu seberat 0,21 gram di dalam tas milik Ryo. Yang lebih mengejutkan adalah adanya kiriman paket dari ojek online yang berisi sabu 1 gram ketika dilakukannya penggerbakan tersebut. Karena hal itu, keduanya dikenakan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, Subsider Pasal 114 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 6 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Pabrik Ligur inisialnya RR, ini hari Senin yang lalu sekitar pukul setengah 6 sore berhasil diamankan di kediamannya oleh teman-teman dari Satnakoba Polres Metro Jakarta Pusat. Inisialnya adalah RR, dia adalah public figure, biasa bermain di sinetron. Yang pada saat dilakukan penangkapan di kediamannya, ini adalah laporan dari masyarakat yang diterima, kemudian dari tipe gerak ke jalan sekitar jalan otista di Jakarta Timur ya, ya tidak ada garang masalah, ya. Ini kediaman orang tuanya sendiri, dilakukan penangkapan di sana dan menemukan ada RR bersama dengan seseorang lagi namanya SA. RR dan SA dilakukan pekeledahan di dalam tas ditemukan ada narkotika jenis sabu-sabu. Beratnya 0,21 gram ya, di dalam tas tersebut. RR dan SA mengakui dia baru saja memakai para kita. Jadi RR ini kali keempat, kali keempat diamankan oleh kepolisian Polda Metro Jaya, baik itu Polda maupun Polres. Setahu saya, 2015, ya oleh Polda Metro Jaya, kemudian 2017, ponis keluar, kemudian 2017 ditangkap lagi, ponis lagi, satu tahun lebih, kalau tidak salah, keluar lagi 2019 ditangkap lagi. Terakhir itu ponis 20 bulan, kalau tidak salah 20 bulan, baru menjalankan setahun, kemudian ada asimulasi COVID-19 pada saat itu bulan Judi 2020, sehingga yang bersangkutan dibebaskan masih kurang sekitar bulan lebih. Petugas atau pendidik masih di dalam, di rumahnya, tiba-tiba datang paket, datang paket OJP online isinya kotak hitam, yang dipesan oleh saudara RR, oleh SA ini adalah yang pesan SA, tapi melalui saudara RR, RR melalui saudara SA, karena yang selama ini pelakuannya yang membelikan adalah SA. Dalam kotak tersebut dibuka, rapi sekali bungkusannya, buka pertama dalam kotak sabun ya, kemudian dibuka lagi ada klip kecil, isinya sabu-sabu seberat satu gram. Hasil pendalaman awal sekarang ini motif yang dia sampaikan adalah motif masalah keluarga. Itu pengakuannya. Kami tetap sesuai dengan aturan perundang-undangan di sini. Undang-undang tentang narkotika, pesangkaan di pasalnya, di pasal 112, subsidir ya, pasal 114, ya, 127. Ancamannya sudah jelas, 6 tahun, kemudian paling tinggi 20 tahun. Tiap penangkapan public figure, pasti yang ada di pikiran teman-teman akan direhab. Saudara RR, 3 kali ini, yang keempat kali. RR pernah direhab? Tidak pernah direhab, apa ini? 3 kali itu semuanya masuk di polis, polis tiga-tiganya. Jadi, jangan membuat image tersendiri. Sementara itu, Ryo Riaivan mengungkapkan keinginannya untuk sembuh dari narkoba dan mengaku sudah capek. Karena ini sudah keempat kalinya ia ditangkap dengan kasus yang sama. Ryo pun mengungkapkan penyesalan dan permohonan maafnya kepada semua pihak. Ya, jadinya di sini permohonan maaf dan beribu-ribu penyesalan dari saya dan juga banyak pihak yang merasa dukungan di sini pastinya dan banyak juga penyesalan terhadap saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya saya tidak bisa berkata banyak dan juga kepada pores Metro Jakarta Pusat terima kasih sudah memperlakukan saya sebegitu manusiawinya dengan keprofesionalan mereka juga dan udah-udahan saya minta doa dari teman-teman juga dari masyarakat juga saya itu ingin sembuh saya capek seperti ini terus seperti ini terus seperti ini terus artis cantik dan penuh talenta siapalagi kalau bukan Prilly Latukonsina bulan ramadhan rupanya temu buat Prilly bermalas-malasan bahkan dirinya mengaku ingin lebih produktif dan telah mengambil proyek syuting hingga November tahun ini Prilly juga mengaku syuting bukanlah penghalang menjalankan ibadah kuasa yang penting baginya adalah tetap menjaga kesehatan fisik dan mentalnya agar kuasanya tetap lancar tak hanya disibukan dengan jadwal syuting ternyata Prilly juga sedang menyelesaikan pendidikan kuliahnya Prilly bahkan mengaku kesulitan membagi waktunya meski demikian ia tetap berusaha sebaik mungkin menyelesaikan skripsinya agar segera lulus kuliah persiapan ramadannya karena kebetulan aku juga sambil syuting jadi sebenarnya gak ada persiapan apa-apa yang disiapin untuk kesehatan aja sih karena kan sambil syuting masih capek terus juga aku lagi persiapan sidang juga sidang kelulusan jadi paling kesehatan mental dan fisik yang disiapin keliatannya mungkin aku gak ada beban gak ada halangan apa-apa ya padahal membagi waktu antara sekolah sama syuting itu suatu hal yang paling susah apalagi di saat skripsi gini ya kita harus naik PC harus berhubungan sama dosen harus bagi waktu untuk bimbingan nah itu susah banget tapi untungnya dosen pemimbing aku ngerti pekerjaan aku gimana dan di lokasi syuting juga di saat istirahat aku bisa sambil kerjain dari perjalanan ke rumah ke lokasi syuting bisa sambil kerjain akhirnya selesai juga hikmahnya lebih bersyukur jadi lebih mencukuri hal-hal kecil sih mungkin yang tadinya sebelum pandemi hal-hal kecil itu gak terlihat jadinya pas pandemi oh jadi terlihat ya ternyata di rumah bareng keluarga itu adalah suatu hal yang harus disyukuri juga yang penting bisa makan enak dan berlindung di bawah atap itu juga suatu hal yang bisa kita syukuri karena ngeliat orang-orang yang banyak banget kesusahan terus juga banyak yang kehilangan pekerjaannya jadi masih bisa kerja di saat pandemi walaupun kerjanya lebih capek itu tetap disyukuri karena ya masih banyak orang yang gak punya kerjaan gitu kapan? udah 45 udah selesai udah selesai jadi targetnya sidangnya sidang kan tergantung jadwal dari kampusnya jadi paling jumi atau jumi nah pastilah namanya kita kalau susah pasti lebih inget Tuhan kan daripada pas kita seneng jadi pas pandemi di rumah aja terus puasa tahun lalu kan juga bener-bener gak ada kerjaan sama sekali jadi bener-bener setiap hari tuh berusaha banget untuk bisa hatap Quran taraweh gak ditinggal dan akhirnya bisa mendekatkan diri ke Tuhan tuh lebih kayak ini pasti ada hikmahnya lebih bersyukur jadinya malah lebih positif sih pas pandemi ini malah lebih positif karena hal-hal kecil lagi bisa disyukuri gitu gak ada pekerjaan secapek apapun atau sebenarnya pekerjaannya gak kita suka gitu itu tetap bersyukur ah walaupun pekerjaannya gak disuka tapi bersyukur masih bisa bergezeki di saat pandemi ini jadi lebih mendekatkan diri ke Tuhan jadi lebih bersyukur lagi dan akhirnya ngejalanin hari-hari tuh malah lebih ringan lagi sebenarnya papa mama aku juga bukan tipe yang keras masalah agama kayak maksudnya kamu harus kayak gini kamu harus kayak gini gak gitu sih waktu dulu waktu awal-awal puasa kalau kuat ya silahkan puasa kalau gak kuat ya ya buka aja buka aja gitu nanti kalau kuat juga akan sadar sendiri dan akhirnya dari SD itu juga udah kuasa full sih dan gak ada guide dari mereka yang harus kayak gini kayak gitu emang kesadaran dari anak ya sendiri aja sebenarnya aku gak ada kosong sih sampai November tahun ini gitu jadi puasa aku cuma ada break lebaran doang jadi puasa tetep syuting habis lebaran emang syuting lagi karena itu sebenarnya project yang tertunda di 2020 jadi 2020 kan emang gak ada kerja sama sekali karena kita gak bisa syuting kan akhirnya dipindahin ke 2021 jadi memang harus dijalani cuma ya kan kita syuting juga orang-orang semuanya puasa jadi pasti di saat waktu sholat juga udah pasti break jadi gak akan ada halangan terkait masalah asmara Prilly pun berbagi kriteria pria idamannya selain yang baik hati dan tidak sombong pria mapan juga jadi tipenya beberapa waktu lalu Prilly sempat mengeluhkan bahwa tak ada pria yang mengajaknya kencan meski memiliki banyak followers di media sosial namun Prilly juga mengungkapkan dirinya tak terlalu fokus tentang percintaan karena kesibukannya bahkan jika tak ada pria yang mendekati Prilly mengaku santai saja ya aku juga gak ngerti ya maksudnya kalau aku kan juga bukan tipe yang aku bukan tipe yang fokus sama asmara gitu karena emang setiap hari kan kerja terus kuliah yang gak mikirin kayak gitu-gitu sih cuma memang mungkin karena aku yang terlalu sibuk jadi gak ada waktu buat jalan sama orang gak ada waktu buat berikatan-berikatan gitu santai aja kalau minder aku gak tau ya kan aku juga gak pertanya ke cowoknya kenapa sih lu gak ngertiin gue kan gak mungkin gitu dong ya kalau emang cowok gak ada yang deketin dia santai aja kan kriteria seagama baik hati tidak sombong yang baik-baik lah gue mau pasti harus lebih mapan ya harus biar gak nyusain artis cantik Pamela Bowie yang memulai karir sejak 2009 hingga kini masih eksis menghiasi dunia hiburan tanah air kepiaweannya dalam berakting sudah dibuktikan dengan banyaknya peran yang telah ia mainkan di bulan ramadhan ini wanita kelahiran Madiun ini pun menceritakan tentang toleransi beragama dalam kehidupan pertemanan hingga keluarganya yang berjalan baik karena menurut Pamela penting untuk saling mengingatkan dan menghargai bahkan Pamela yang beragama Kristen rupanya punya pengalaman seputar ramadhan seperti ngabuburit hingga berbagi takjil sebenernya kalau dalam kehidupan aku pribadi pun gak cuma temen-temen yang non muslim sih aku juga punya keluarga yang muslim jadi ya kita di grup keluarga saling mengucapkan ada yang natalan kita saling mengucapkan ada yang lebaran saling mengucapkan bahkan ada yang mendukung juga keluarga aku juga kita saling mengucapkan jadi memang menurut aku sih apapun agama kita yang gak mau memutus tali silaturah milan dan aku juga sangat menghargai itu apa ya, apa ya apa ya, saling mengingatkan kak saling menghargai aja gitu kebetulan sih kalau keluarga aku yang muslim kan jauh kan gak di Jakarta gitu jadi ya paling kalau misalnya dulu tuh momen-momen kalau misalnya lagi dipulang kamu terus pas lagi puasa gitu kan teleponakan aku kayak misalnya Bapak, Mak, yuk cari tajil atau cari makanan buka kayak kita kayak, yuk cari kemana yuk gitu jadi ya paling ini bareng pada anak-anak, buri terus kadang-kadang cari apa cari buat buka puasa atau enggak pas sahur kadang-kadang nemenin mereka sahur terus sih kalau lagi pas itu kalau namun kalau baik-baik tadi aku pernah deh dulu sih waktu ada kelihatan ya kita-kita aja sementara itu Pamela Bowie yang kerap tampil feminin dan girly ternyata ingin sekali bermain di film Xen dan tampil sebagai karakter wanita tangguh Pamela mengaku bahwa dirinya ingin mencoba tantangan baru dan juga keluar dari zona nyaman di samping itu di waktu luangnya ternyata Pamela lebih memilih untuk menghabiskan waktu bersama teman dan juga berolahraga demi menjaga kesehatan tubuhnya itu sih pengen-pengen banget sih pengharapan aku untuk karir aku sih enggak mulut-mulut sih tiap pokoknya bisa menjalankan apa yang aku suka ya itu aja aku harus menjalankan apa yang aku suka dan apa yang aku bener-bener pengen aku pengen di dapetin satu peran atau enggak satu film action sisanya itu sih pengen-pengen banget sih jadi misalnya kita dapetin karakter bagi dalam jadi tentangan kalau aku pengen dapetin suatu karakter memang bukan aku banget jadi ya kenapa harus termain kenapa harus termain salah dari zona nyaman fans sekali-kali keluar dari zona nyaman nyoba sesuatu yang baru explore lagi biasanya kalau misalnya film kita ada proses training tuh kadang-kadang juga ada acting coachnya juga kita juga learning sama sutradara kadang-kadang input dari mereka itu kita misalnya kalau misalnya ada yang coba nonton film ini deh kita tonton atau coba coba explore-nya lebih tinggi deh karakternya coba kita kekirin jadi lebih banyak ngobrol di seluruh di sana kalau memang ada kayak alternatif film atau referensi-referensi apapun yang kita explore kalau ada maksudnya kayak ada temen yang lagi looking paling movie apa tapi kalau memang lagi lain banget diubah ya makut paling makut diubah atau nggak olahraga olahraga udah pasti kadang-kadang ya jarang sih sama temen kalau sama temen juga kadang-kadang olahraga bareng wuhh jari-jari sih jarangnya mke namun ternyata joe masih berkarir di dunia hiburan dan mengisi berbagai kegiatan offline saat ditemui joe juga menceritakan kesibukannya yang memang mengurangi kegiatan di masa pandemi ini joe richard yang akan sekira mengincak usia 43 tahun tampak terlihat awet muda dan bugar sudah lebih dari 20 tahun berkecimpung di dunia hiburan namun auranya tak kalah dengan para artis pendatang baru ternyata rahasia joe adalah menu makanannya iya tak makan daging karena dirinya adalah seorang vegetarian joe pun menceritakan bahwa dirinya memang tidak bisa makan daging dan itu merupakan faktor keturunan bahkan jika dipaksakan memakan daging dampaknya ia akan langsung muntah-muntah sementara itu telur rebus dan kecap manis menjadi menu makanan mewah bagi joe richard sekarang kalau aktivitas tetap jalan sama show-shownya itu kan kalau show kan semuanya langsung di cut gak ada show sama sekali cuma ada beberapa show yang udah mulai bisa jalan lagi diambil lagi tapi aku termasuk yang selama covid ini memang mengurangi kegiatan terlepas dari pekerjaan itu memang mereka berhenti aku juga menjaga jarak karena pertama kali covid muncul itu yang acara di Bogor waktu itu tuh yang acara kerja rame-rame itu aku MC-nya waktu itu jadi aku termasuk orang yang udah wah batuk-batuk sekeluarga batuk-batuk tapi bukan selesai semuanya selama pandemi ini aku lagi kurang jadi bobotnya nambah gitu bobotnya nambah cuma aku termasuk orang yang gampang buat nurunin berat badan karena aku kan vegetarian jadi cuma kurangin yang makan aja tapi kalau udah mulai aktif lagi kalau udah mulai syuting-syuting lagi setiap malam aku udah mulai gak makan malam lagi mungkin kayaknya vegetarian tuh sama aku gak punya banyak pikiran kali bodo amat kalau saya hidup ini aku tuh vegetarian dari kecil jadi aku gak bisa makan daging bukan gak suka bukan gak mau bukan karena agama bukan karena apapun tapi emang aku gak bisa masuk daging mulai bisa masuk ayam tapi itu kan harusnya kering banget setelah aku setelah aku beranjak remaja nah gak sadar kalau ternyata itu adalah turunan dari mamaku dari omaku jadi semuanya tuh iya karena turunan bukan karena bukan karena aku jaga-jaga bukan karena tapi beneran gak bisa masuk kalau daging beneran gak bisa masuk efeknya muter sampai sekarang yang mulai sampai sekarang sampai sekarang pernah beberapa hari yang lalu aku syuting sama salah satu cara tv makan-makan terus disuruh makan daging disuruh makan daging tapi kan aku harus profesional kerja kan jadi enak juga nih ownernya duduk disitu lagi ngeliat gitu foto-foto masuk lepas minum masuk lepas minum akhirnya aku bilang bro maaf bukan yang gak menghargai makanannya tapi memang karena memang karena aku vegetarian nah aku nih kalau orang tuh kan kalau makan telur kalau makan sama kecap itu kan kayaknya kalau udah gak punya duit ya kalau aku tuh kayak lagi makan steak kalau makan telur makan kecap tuh bahagia banget tempe aku bisa masuk nasi aku bisa nah aku tuh tolong sama susu aja sama susu aku tuh aku tuh aku tuh aku tuh